Intro Duka mendalam masih terasa kental sejak kepergian Olga Saputra Jumat lalu. Rumah orang tua Olga di kawasan Durensawi teramai kedatangan pelayan. Begitu juga makam Olga di TPU Malaka, Jakarta Timur. Ratusan Olga Lover, penggemar Olga berjiarah dan berdoa di pusara sang idola. Air mata bahkan masih mengalir deras seolah masih tak percaya sang bintang telah pergi untuk selamanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dia sosok kata yang benar-benar selalu ngajarin terbaik kota dikandungnya. Dan dia menganggap kita fast itu enggak sekedar fast, tapi dia menganggap kita udah keadisan gitu. Jadi dia selalu ngajarin kita yang terbaik. Sama ini untuk jalanin hidup yang baik, motivasi untuk kita cari kerja yang baik, segala macam. Semuanya kalau nggak ada best buat hidup. Namun siapa sangka, dibalik banyaknya penjara yang datang, berkah datang tanpa diundang di makam sang komedian. Ramainya makam Olga ini membuat Pak Hardy, pedagang minuman mengais keuntungan pasca Olga dimakamkan. Dagangannya kian laris manis, pendapatan yang tak seberapa naik drastis semenjak makam Olga ramai dikunjungi. Dan gimana Pak selama baru dua hari ini? Ya, betul. Sejak muka meninggal? Betul. Oke, gimana pendapatannya Pak? Kita kan biasanya di sekolahan, sekarang kan ada event, maksudnya maaf bukan event, ada keramaian, kita langsung datangi, jadi objek lumayan. Tuh, nggak pesan, Bapak emang tinggal di sini atau di mana? Ya dekat. Ya dekat sini? Oke, berarti kepergian Olga juga menjadi berkah? Berkah bagi kita semua, bagi para pedagang. Oke. Kita ya penjualan berubah, banyak teman-teman pedagang juga pada datang, jadi juga masyarakat ini pada kumpul, jadi kita bisa selaturahmi sekalian. Oke, sehari biasanya kalau Bapak nggak di sini Pak, itu hasilannya berapa? Penghasilannya, paling paling tinggi 200. Kalau di semenjak ada kejadian ini berapa? Ya ke atas lah, gitu. Udah lebih? Bisa sampai 500? Ya, sekitar segitulah lah. Tidak bisa kita sebutan, tapi bisa lebih dari itulah, dua kali lebih dari yang biasa gitu. Oke, berarti apalagi sih Pak berkah mungkin ya Bapak, dapat berkah keberkahan, walaupun orangnya udah nggak ada, tapi berkahnya masih tetap mengalami untuk kelupakan Bapak? Iya. Kita sebagai masyarakat umum ya, semoga kita doakan, semoga Orgazah Putra diterima di sini dengan layak, disuruh dengan baik. Jadi itu berkah jadi buat masyarakat sekitar sini gitu Pak. Terima kasih.